Pak, boleh ke depan Pak? Mohon berkenan untuk maju ke depan. Kita rapatkan barisan. Semoga Allah mudahkan bagi orang-orang yang merapatkan kesumber ilmu. Boleh apa yang sebelah sana? Boleh mendekat lagi kesumber ilmu Pak? Dipersilakan. Dan dipersilakan kepada Jemaah Akhwat untuk maju sampai petas yang telah ditentukan. Dengan mendekatnya kita kesumber ilmu, semoga Allah memudahkan hidup kita. Semoga Allah lancarkan segala urusan kita. Semoga Allah berkahi segala umur dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amin. Ya Allah, Ya Rabbala Alamin. Baik, Ibu-Ibu Jemaah Akhwat boleh dipersilakan untuk dapat maju. Ibu, terlalu mobil khusus santri pesantan akhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah yang telah sakinah fi kulubil mu'minin diazdadu iman ma'imanihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Hadirin rahimani wa rahimahukumullah InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak saat tapan ilmu dari guru kita yaitu Ustaz Pepep. Sebelum kajian dimulai alangkah baiknya kita mempersahapkan diri tabi dahulu yaitu dengan baca basmalah dan selawat Nabi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selanjutnya penyampaian materi kepada Ustaz Pepep dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya subuh pagi ini Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Memasuki hamin berapa sekarang ya ke idul fitri? InsyaAllah ya. Semoga semua amal ibadah kita saumnya tarawih dan semua bentuk aktivitas kita di bulan ini khususnya dijadikan sebagai amalan yang Allah terima. Amin. Bapak Ibu semuanya sebelum memulai ke tema untuk pagi ini kita sama-sama baca tasbih tahmid tahlil terlebih dahulu ya supaya lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah walhamdulillah walailaha illallah walallahu akbar subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya Sebelumnya permohonan maaf Di sini saya berdiri bukan bermaksud untuk tausiah Tapi kita saling Menasehati Semoga berkumpulnya kita di tempat ini Menjadi saksi Kita bisa berkumpul Di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin rahimakumullah Untuk tema kali ini Yaitu yang berhubungan dengan Amalan hati Sebagai upaya Menghidupkan sholat Hidup sholat Di sini ada Hayatu sholah Menghidupkan sholat Sebelumnya Mohon maaf Ini ada satu bab Ringkasan dari Karangan Syekhul Islam Imam Gozali Ada ma'idratul mu'minin Ada satu bab khusus membahas tentang Amalan hati Amalan hati Yang Menjadikan sholat ini Hidup Bapak ibu semua Mungkin kita dari segi usia beda masing-masing Tapi saya yakin Semua yang hadir di sini Selalu melaksanakan sholat Padilah sholat keutamaan sholat Kita semua sudah tahu Tapi yang harus jadi pertanyaan bagi kita Kualitas sholat kita bagaimana nih Bahkan dalam kitab ini dibahas bahwa Kita ini harus berupaya Menghidupkan sholat 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 Cuma dalam hidup itu kita tidak hidup Tidak sholat Dari segi bacaan misalkan ya Contoh Ketika Baca Robig Pirli Pernah enggak kita menghayati Atau bahkan Dari dulu sampai sekarang Bacaan kita Atahiyatul Mubarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Kemarin Adedah membahas tentang Khusu dalam sholat Itu amalan Jawari Anggota badan Khusu Gerakan Khusu bacaan Seperti itu Tapi insya Allah Kita akan sharing Pada Kali ini Terkait dengan Amalan hati Bagaimana nih Supaya hati kita ini Ketika sholat Sholat ini bisa hidup Coba yang kita rasakan Ketika Mulai takbir aja Pikiran kita kemana Pokoknya lamunan tuh Apalagi yang sering intikal Misalkan Dari mulai Allahu Akbar Lamunan itu Ingat anak Ingat istri Ingat bisnis Jadi selama sholat itu Membekirkan strategi Eh gitu ya Nah ini Berarti sholat kita tidak hidup Kalau begini Ada satu cerita nih Suatu saat Saya pernah ikut Diajak Ke cuwi day Mampirlah di satu Tempat Tempat makan Di sana Temen Ada satu temen Pesan kopi Biasa Pesan kopi Disajikanlah kopi gitu ya Ketika Minum Nah Lalu dia minum Wah Pahit ya Kopi teh Kemudian setelah beres minum Bang Kedih bang Bagaimana Tiasa tak Ya ditambah handai Kopi ini Kucay gula Supaya amis Yang punya restoran jawab Standar disini Kopinya ini Adalah seperti ini Pahit Biasa Pahit katanya Menurut dia pahit Tapi menurut restoran disana Ini standar kita Disana saya baru sadar bahwa Ada Peminum kopi Ada Peniimat kopi Ternyata beda disana Peminum kopi Wah Inum segalanya Cek saya Kudu amis Peminum kopi Beda dengan peniimat kopi coba Peniimat kopi mah Dera sini Racanya seperti ini Oh Masya Allah Ada hasilnya Ada kelebihannya Peniimat Sama dengan sholat juga Ada cek Sunda ya Sunda ayat tukang sholat Ayat ahli sholat Itu beda itu Tingkatannya beda Kita masuk sholat Apakah sudahkah kita menjadi ahli sholat? Bahkan Bahkan Dalam Kitab ini disebutkan dalil yang pertama Sholat ini kan Wa akimis sholata li zikri Dirikanlah sholat itu li zikri untuk mengingat Allah Kita sering mendengar Dengan sholat kita bercakap dengan Allah Cuma bagaimana bentuknya? Aksen kita bagaimana? Ada Hatta ta'lamu ma ta'kulu Ada Dalil Qur'annya ini Sehingga kamu itu tahu Apa yang kau ucapkan Ini penting bagi kita Karena Sering kita ada bertanya Kenapa orang rajin sholat Tapi maksiatnya jalan Sholat mah dia sholat Tapi gampang sekali maksiat Nah disini disebutkan Ketika dia selalu melaksanakan sholat Bisa jadi Sholatnya tidak hidup Sehingga sholat ini Tidak berpengaruh terhadap kehidupannya Dalil Qur'an sudah jelas Inna sholata Tanha anil fahsyai wal munkar Sesungguhnya sholat ini Mencegah Dari perbuatan keji Dan perbuatan munkar Tapi kenapa? Tidak mencegah Nah disini PRnya itu adalah Hayatu sholat Tidak hidup sholatnya ini Bahkan disebutkan Dalam satu hadis Banyak orang yang Belaksanakan sholat Berdiri lama Tapi Hanya capek saja Pikirannya kemana-mana Nah lanjut kita Dilanjut Kaifiyat Atau cara-cara Amalan hati kita Supaya hidup kita Supaya sholat kita Menjadi hidup Ini ada lima Enam Enam amalan hati Yang harus Kita lakukan Supaya Mencapai Kekhusuan dalam sholat Hati ya Ini hati kita nih Apa nih yang harus dilakukan Oleh hati kita Ketika kita sholat Ini penting Karena Di bulan Ramadan ini Salah satu amalan Yang terpenting Amalan besar adalah Peningkatan sholat kita Bukan hanya jumlahnya Yang harus kita tingkatkan Sholat sunatnya Dhuha Tahajud Rawatib Wah itu sudah jangan sampai ketinggalan Peningkatan sholat itu Berarti kuantitas dan kualitas harus ditingkatkan Sampai kapan lagi kita akan perbaikan sholat kita Kalau kita tidak mulai mengevaluasi cara sholat kita Enam amalan Hati Supaya Sholat kita bisa hidup Hayatu sholah disini Yang pertama Yang pertama Hudurul kolbi Yang pertama itu Menghadirkan Hati Kemudian Yang kedua Attafahumu Paham Makna yang kita baca Kemudian Yang ketiga itu Tingkatan ketiga Atta'zim Ta'zim Hati ini ta'zim Mengagungkan bahasanya ta'zim Kita sebutkan satu persatu dulu ya Yang ke Tiga Keempat ya Keempat Merasa kagum Merasa bangga diri ini Hati ini bangga, kagum Yang kelima Warroja'u Mengharapkan pahala Roja' Hanya mengharapkan pahala dari Allah Yang terakhir Tingkatan terakhir adalah Al-Hayat Hayat disini Merasa malu Punya rasa malu Nah yang pertama Menghadirkan hati Jadi menghadirkan hati Jadi yang pertama Ketika kita akan sholat itu adalah Hadirkan hati kita Buktinya Faya kunu al ilmu il fa'li Salah satu upaya kita Menghadirkan hati Ketika akan sholat adalah Kita tahu nih kita akan melaksanakan sholat Makanya ada ulama Karena Pernah kan kita mendengar dalam Kajian-kajian fikih itu Ada yang pakai usholi Ada yang tidak Tujuannya apa usholi itu Ada niat kan Lapat itu Lapat niat Ada usholi saya sholat Ternyata tujuannya itu menghadirkan hati Menghadirkan hati Jadi ketika akan sholat Hadirkan hati dulu Kan badan kita disini Banyak kan badan kita di tempat sholat Pikiran mah dimana Ibu-ibu apalagi akhir Ramadan ya Berpikirnya Seragamnya bagaimana nih untuk keluarga saya Belum persiapan misalkan Idul piti Aduh persiapan mudik bagaimana Itu kan Jasar kita disini Tapi pikirannya dimana gitu ya Nah Yang pertama yang kita lakukan adalah Hadirkan hati Ketika kita Akan sholat Dan dalam sholat Cara yang paling gampang adalah Kita tahu nih Faya kunu Kita tahu kita akan sholat Bisa kita bayangkan sama-sama lah gitu ya Dilakukan Bawa hati kesini Jangan jasa disini Pikiran dimana Itu berpengaruh sekali Jadi hati itu Hadirnya hati itu Jadi sahab Al-Himah itu Bahasa Al-Himah itu Kita melamun ya Punya Angan-angan Nah Dengan angan-angan Atau lamunan itu Hati itu akan ikut kesana Coba aja ketika akan sholat aja Misalkan sebelum sholat Kita baca WA dulu Ada permasalahan misalkan Di kantor atau di keluarga Sebelum sholat Ketika sholat Pasti Yang ada dalam pengumuman itu Itu Membahas itu Terbayangnya itu Jadi yang pertama Yang harus kita lakukan adalah Hudurul Qolbi Menghadirkan hati Ketika akan sholat Bagaimana menghadirkan hati Yang pertama Tingkatannya itu Kita tahu nih Kita akan melaksanakan sholat Bawah Makanya ada Sebelum sholat itu kan Tidak gampang-gampang Allah Hadirkan hati dulu Dengan sebelum sholat itu kan Bahkan dalam hadis dikatakan Barang siapa yang wudhunya tertib Ini wudhu tertib itu Menentukan ya Kualitas sholat ya Maka kita evaluasi Cara sholat kita itu Dari mulai wudhu Wudhu kita benar atau belum ya Jangan sampai Anggota wudhu kita Yang wajib kita basuh Tidak kebasuh Kan sering kita lihat wudhu Walaupun ini Telinga Telinga itu sunat ya Gitu kan Yang penting Itu hati-hati Bisa berpengaruh terhadap sholat kita Kemudian lagi nih Menghidupkan sholat itu Dalam hati yang pertama Hadirkan hati dalam sholat Kalau kita misalkan Lagi melamun keluar Pas sholat Balikan lagi ke sini Di sini Dalam hati itu Bisa menghadirkan hati itu Sudah jelas dengan ilmu Dengan iman Atas diku Membenarkan Dan meyakini Wal akhiratu khairu wa'abku Ini nih Dan Dengan sholat ini Jadi pelantara Saya mendapatkan Kebahagiaan dunia akhirat Karena ada peribahasa Barang siapa Ini Termasuk sebagian ulama yang berkata Barang siapa Yang ingin Memperbaiki hidupnya Maka Perbaiki sholatnya Tanda Seseorang Ingin Hidupnya baik Dia akan Memperbaiki sholatnya Cara memperbaiki sholat kita adalah Yang pertama ini Amalan hati kita Hadirkan hati Kemudian yang kedua Tafahum Paham Makna Yang kita baca nih Dulu Mungkin nih di usia Yang mungkin yang usianya Kelahiran 80 ke bawah Mungkin Orang tua dulu Suka mengajarkan Bacaan sholat dengan artinya Kan Kalau yang suka Allahu Akbar Kabiro Kalau Sunda Bahasanya Misalkan gitu ya Ternyata fungsinya itu Di dalam sholat Jadi kita paham Paham yang kita baca Sholat ini bukan mengartikan ya Tapi paham yang kita baca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Yang terpaham Apa yang Ada dalam diri kita ini Dalam hati kita itu Paham Paham itu Gimana muncul paham Kalau tidak Tidak tahu artinya Jadi penting kita tahu artinya Nah dalam sholat ini Pemahaman maknanya Di sini Idrakul makna Bahasanya Jadi Yang kita baca ini Kita paham maknanya Ketika kita ruku Misalkan yang suka biasa Baca Subhanarrabiyal azimi Wabi hamdi Silahkan Pernahkah kita dalam sholat ruku Tiga kali misalkan Subhanarrabiyal azimi Atau bahkan Subhanarrabiyal alim Subhanarrabiyal alim Subhanarrabiyal alim Bagaimana kualitas sholat kita Menikmatinya Tidak akan menikmati Kalau seperti itu Maka Setelah hadir hati Kemudian yang kedua Pahami maknanya Ini Imam Maghazali ya Bukan perkataan saya Mohon maaf Pahami maknanya Yang kita baca ini Terutama dalam sholat patihah Ini harus apal maknanya Bahkan Patihah ini Terbagi ke dalam dua Apa dua Dua bagian ya Sebagian ini Khusus Memuji kepada Allah Sebagian lagi Khusus Meminta kepada Allah Makanya dalam patihah itu Kan Alhamdulillahirrabiyal alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Sampai Maliki yaumiddin Itu Memuji kepada Allah Bahkan dalam hadis khusus itu Hadis khusus itu Mengatakan Ketika seseorang membaca Alhamdulillahirrabiyal alamin Allah itu menjawab Hambaku Memujiku Ar-Rahmanirrahim Hambaku Menyanjungku Sampai Maliki yaumiddin Hambaku Mengagungkanku Itu sampai di sana Ini penting makna patihah Kemudian Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Nah ketika kita mengucapkan itu Kita pahami maknanya Pahami maknanya Iyaka na'budu Kalau artinya kan Hanya kepadamu kami beribadah Hanya kepadamu kami Memohon Pertolongan Kata Allah Hadha baini wa baina abdi Masa alabi Ini antara aku dan hambaku Dan apa-apa yang ia minta Jadi kita pahami maknanya Perbaiki aja Dari mulai sekarang Kita sama-sama perbaiki Cara sholat kita Terutama bacaan nih Patihah Wajib itu Wajib itu dalam sholat Bagaimana yang lainnya Jangan dianggap sepele Bahkan ulama pikih itu Sampai memberikan Apa dalam adebab itu Tasdidatul tahiyah Tasdidatul fatihah Ternyata tujuannya ini Supaya kita paham makna Cara bacaannya benar Kita tahu Paham maknanya Dan ujung-ujungnya Sholat kita ini Bisa berkualitas Kita harus Perbaikan sholat dari sekarang Jadi model sholat kita Seperti Alhamdulillah Secara pikir bentuk Bangga Yang penting sesuai Kaidahnya ya Tapi nih Sholat kita hidup gak nih Dan fungsinya kan sholat itu disini Sholat itu Tujuan sholat itu Tujuan sholat itu Akan membersihkan hati disini Membersihkan hati Wa tajri didikri Menjadi dikir-dikir kepada Allah Dan Waru sukun ini Aqdul iman Dengan sholat ini Akan memperkuat iman kita Kalau bahasa Sunda Nancebkin Kaimanan Ketauhidan Kusolat Dapatkah kita dengan sholat seperti itu Nah selama ini mungkin Kita semua ya Diantar kaifiat Ini yang diberikan oleh Syaihulis Beliau Memaparkan Supaya hidup kita sholat Hadirkan hati Kemudian yang kedua Pahami makna Pahami makna yang kita baca Kalau Kalau yang suka itu Atau Itu pahami Bacanya yang Yang enak gitu ya Dinikmati Ya kan Subhanallah Subhanallah Apalagi Itu doanya Masya Allah Sangat komplit sekali Dihayati Dipahami Robbing Fili Warhamni Begitu Ini perbaikan sholat kita Kalau tidak sekarang Kapan lagi Usia bertambah itu Menandakan Jatah hidup kita semakin berkurang Sedangkan sholat itu Setiap hari kita lakukan Kalau tidak kita berbaiki sama-sama Mulai kapan lagi Kita menunggu Yang pertama nih Hadirkan Hati Yang kedua Pahami Maknanya Yang ketiga Ketika sholat Hati yang harus kita lakukan Yang kita lakukan adalah Setelah menghadirkan hati Setelah paham mana At-ta'zimu Ta'zim itu bahasanya Mengagungkan Mengagungkan zat Allah Mengagungkan zat Allah itu Hadir dengan dua hal Yang pertama Ma'rifatu jalalillah Ma'rifat keyakinan yang kuat kepada Allah Dengan keagungannya Kemudian yang kedua Merasa diri ini hina Jadi ketika kita mengucapkan Subhanallah Setelah paham mana Tingkatkan Ta'zim Yang kita baca ini Ayat yang agung Kalau baca patiah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita paham bahwa Yang kita baca ini Ayat yang agung Lebih jauh lagi Allah ini Maha agung Maha besar Dengan segala kekuasaannya Diri ini hina Ini yang harus dihadirkan dalam hati Karena ini adalah amalan hati Maka Harus praktek masing-masing Tidak bisa Menerangkan amalan hati sesuai dengan Apa ya Susah gitu Menjelaskan detailnya Tapi minimal Kita tahu nih ilmunya dari para ulama Terutama Terutama Dalam kitab ini Ini ringkasan Ihya ulumuddin Ihya ulumuddin Cara menghidupkan sholat Tingkatan ketiga adalah Ta'zim Mengagungkan Baik mengagungkan Zat Allah sudah jelas dalam hati Harus diakini Kita mengagungkan Allah Hina diri kita Dan Mengagungkan yang kita baca Yang keempat Yang keempat Ini sambil menunggu Waktu syuruk ya Bapak ibu semuanya Insya Allah Yang keempat Yang harus kita lakukan adalah Al-haibatu wal-khawf Yang kelima Al-khawf Merasa diri ini kagum Kagum itu bahasanya Haibah itu Kalau Cek Sunda Cek Sunda ma'ajrih Bangga Bangga Dengan apa yang kita baca Bangga Dengan yang kita lakukan Bangga Kagum Dengan Kekuasaan Allah Ada haibah disini Di hati itu Haibah Haibah itu merasa Bangga ya Merasa kagum bahasa Indonesia merasa kagum lah Bagaimana cara menghadirkan haibah ini Ini Mengakui Kekuasaan Allah Kegagahan Allah Kekuasaan Allah Kekuasaan Allah Kemahagungan Allah Itu muncul haibah kagum Bahwa kita ini sedang sholat Sedang ngobrol Sedang bercakap Dengan Zat Allah Pencipta kita Yang maha kuasa Yang maha menguasai segalanya Yang maha gagah Itu haibah bahasanya Dan yang kelima adalah Al-khawf Munculkan Dalam hati kita itu Khawf Khawf itu takut ya Takut Kalau ke manusia Kita takut Menjauhkan Kalau ke Allah Kalau kita takut Harus semakin mendekat Harus semakin mendekat Dalam surat An-Nakhal Al-128 Allah berfirman Inna alloha Ma'alladhi nataqaw Walladhi nahum Muhsinun Sesungguhnya Allah itu Bersama orang-orang yang bertakwa Dan Bersama orang-orang yang berbuat kebajikan Takwa di sini Di antaranya Ya sudah jelas Ini sholat menjadi kewajiban kita Tapi Allah bersama kita itu Pertolongan Allah Kecukupan dari Allah Perlindungan dari Allah Bagi orang yang bertakwa Jadi ketika kita sholat Munculkan dalam hati kita itu ada Al-khawf Kemudian Roja Nah di sini Roja itu Artinya Roja itu mengharapkan ya Dengan kita sholat ini Mengharapkan Tidak Allah Di sini Bahkan Janji surga ini Boleh dalam hati kita Dengan sholat ini Semoga diberikan kebahagiaan Mendapatkan surga Ini dalam hati ya Roja mengharapkan pahala dari Allah Bisawabi Kemudian yang keenam adalah Al-hayau Munculkan dalam hati kita Ini merasa Malu ya Malu Malu kenapa Sholat kita ini Kita dalam sholat selalu menganggap gampang Baik dalam pelaksanaan Sholat misalkan Dikawas Sunda Nama Jadi dalam hati itu Ketika sholat dimunculkan Rasa malu kepada Allah Malu kenapa Kita ini menganggap enteng sholat Sering kita Kalau ke makhluk fokus Rapih misalkan dalam pakaian ya Walaupun secara pikih Beda itu ya Sasa saja misalkan Yang penting menutup aurat kan ya Tapi secara ranah Tasawub ranah Apa Untuk Memperlihatkan Keserisan kita itu beda lagi Sholat kita pakai Apa Apalagi yang suka pakai kaos ya Sholat itu Ketika sujud Ketika ruku Misalkan Di bokongnya kelihatan Hati-hati bisa gak sah sholat itu Karena terbuka urat Itu ya Mulai dari sekarang kita sama-sama Perbaiki sholat kita Ada yang terakhir itu Al-hayau Munculkan dalam hati kita itu Rasa malu Kepada Allah Malu itu karena Ketika ini Ketika kita sholat Kita selalu menganggap Gampang sholat Terus Kita banyak aib Ini penting dalam sholat itu Ya Allah banyak dosa Ini dalam hati kita ya Udah usah disebutkan Tapi Merasa diri ini merasa ya Kalau merasa kan beda ya Merasa diri Punya dosa Banyak dosa Banyak aib yang ditutupi Allah Menganggap Remeh sholat Jadi insya Allah tuh Enam tingkatan ini Coba kita praktekkan Masing-masing aja Ketika akan sholat ini Hadirkan hati dalam sholat Pahami Makna yang kita baca Kemudian Takzim Menganggap agung kepada Allah Takdim terhadap yang kita baca Kemudian Merasa kagum Al-Hibah Merasa kagum Hadirkan dalam hati kita ini Kagum Bangga Dengan melaksanakan sholat ini Bangga Dengan kekuasaan Allah Kemudian Munculkan dalam hati kita juga Al-Khauf Takut Takut kepada Allah Kan Fawailul lil musallin ya Alladhinahum Di sholatihim Nah disana Kecelakaan bagi orang yang Yang sholat disana Bahkan ada yang mengartikan Rakawail katanya Disana Terjemahan banyak ya Dalam Quran itu terjemah banyak Makanya Ada ahli tafsir mengatakan Terjemah Quran itu bukanlah Quran Gitu Karena banyak versi terjemah Ternyata dalam Quran itu Jadi yang asli Quran itu adalah Lapad asli yang diturunkan Allah Kepada Nabi Muhammad Tapi bagi kita penting Hapalah terjemah dulu Walaupun dalam terjemah banyak ya Coba saja Satu ayat saja Versi Quran kemana begini Versi Quran cetakan lain begini Itu terjemah Silahkan terjemah Silahkan terjemah Cuma kalau kita ingin menggali Quran Harus ditingkatkan Jadi kalau kita menggali Quran Meneliti terjemahnya Kata para ulama itu Kita belum mengkaji Quran Harus ditingkatkan lagi Dengan keilmuan Quran khusus Makanya Bagi kita mah Termasuk saya gitu ya Yang keilmuan tidak punya Udah lah Ikuti aja tafsir para ulama Mereka keilmuannya Masya Allah gitu ya Kita ikuti saja Nah kembali lagi ya Bapak Ibu semuanya Ini mohon maaf Saya yakin Bapak Ibu semua juga Sering mendengar Terkait Cara-cara ini Yang disampaikan dalam Kitab ini Tapi izin memperkuat Dan izin mengingatkan saja Bahwa Mulai sekarang Apalagi Ramadan ini Amalan utamanya itu Diantaranya adalah Peningkatan sholat kita Maka penting bagi kita Untuk memperbaiki Baik Kualitas kita Maupun Kuantitas sholat kita Supaya Sholat kita hidup Setiap hari kan kita sholat Supaya sholat kita hidup Yang kesananya khusyuk Maka Enam hal ini Yang harus kita upayakan Ketika kita sholat Yang pertama Coba Bapak Ibu semua Hadirkan Hadirkan hati Yang kedua Pahami Maknanya Yang ketiga Takzim Mengagungkan Yang keempat Kagum Atau haibah ya Yang kelima Arojak 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 ya Arojak Yang kelima Arojak Yang keenam Al-Hayat Merasa Malu Jadi merasa malu itu Kepada Allah ya Harus punya malu gitu ya Kita harus Harus bisa menempatkan tuh Punya malu tuh Malu itu sebagian dari Iman Punya rasa malu Kan ada bahasa Pinter Dan merasa pinter Itu beda mananya Ada Ada Cek Sunda ini mah ya Ngerasa pinter Jeng Pinter ngerasa Beda lagi mananya Ya Yang tadi sana ya Intinya dalam hati itu Bermainnya adalah Masalah Merasa Nah ini merasa ya Merasa Karena ini hati ya Hati mah tidak gerak Dan yang bisa merasakan itu Kita masing-masing Tapi insya Allah Kalau kita jalankan Ini Tidak sembarang ya Hujatul Islam Ini Imam Guzali Yang Berkata ini Apa Apa Kaifiat-kaifiat cara-cara ini Ini mudah-mudahan Ini menjadi salah satu upaya kita Supaya Salat kita lebih Khusu Lebih hidup Lebih menikmati Coba Bapak Ibu Kalau tahajud Kan lama ya Tahajud Baca terjemah boleh silahkan Kalau menikmati mah enak Menikmati ya Terutama Coba fokus aja Terkait patihah ya Jangan sampai Patihah tidak paham makna Minimal kita terjemahnya tahu Insya Allah kesananya akan Memahami maknanya Makna Keseluruhan ya Makna keseluruhan Itu Bapak Ibu semuanya Terkait dengan Amalan hati Sebagai upaya Menghidupkan Sholat Mungkin itu Bapak Ibu semuanya Tidak ada yang mau ditanyakan Sampai isrok ya Sudah masuk waktunya isrok Mungkin itu Bapak Ibu semuanya Dari saya mohon maaf Ini bukan maksud untuk menggurui Tapi kita saling mengingatkan Mudah-mudahan Di Romadon ini Romadon ini menjadi Romadon terbaik bagi kita Dan salah satu Orang yang menikmati Romadon Itu kalau bahasa sekarang Ibadahnya semakin Semakin Ngegas katanya Kata anak-anak sekarang semakin ngegas Jadi semakin Akhir Romadon itu Jangan semakin leha-leha Ulama itu semakin Akhir Romadon itu sebagai Diibaratkan Ketika berkuda Jadi dipecut kuda itu Jadi semakin cepat larinya Ini akhir Romadon Semoga Allah Mengkaruniakan Kepada kita Ilmu yang Barokah Allah Jadikan kita Dan keluarga kita Ahli sholat semuanya Dan Berkumpulnya kita Ada yang ikhtikap di sini Ini Menjadi Wasilah Menjadi pelantara Kita mendapatkan Kebahagiaan Keberkahan dunia Akhirat Terima kasih Bapak ibu semuanya Mohon maaf Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh